Sesungguhnya untuk permasalahan mu'amalah antara manusia itu dibangun di atas hijab dan kabulnya. Dibangun atas hakikat akad tersebut. Maka kita harus ilumui dulu akad yang terjadi antara dua orang, kaum muslimin. Dalam hal ini anak dan orang tua. Di pertanyaan mengatakan bahwasannya anak meminjam kepada orang tua. Apakah wajib diganti? Kalau itu benar-benar memang akad pinjam-meminjam, hutang-piutang, maka wajib untuk diganti. Wajib untuk diganti. Tidak boleh kita minjam, niatnya tidak mengganti. Mentang-mentang itu adalah orang tua kita atau dia saudara kita. Harus berkomitmen dengan akad yang terjadi ketika itu. Kalau memang itu pinjam-meminjam, bu saya pinjam uangmu. Pak, saya pinjam uangmu. Maka itu terjadi akad hutang-piutang. Maka wajib bagi anak untuk menggantinya. Adapun, bagi orang yang meminjamkan, maka itu hak. Boleh digugurkan. Alias diikhlaskan, sudah tidak perlu ganti. Kau masih anakku. Tidak masalah. Maka itu kembali kepada orang tuanya. Apakah mengikhlaskan atau tidak? Itu dia pertanyaan. Kalau mengikhlaskan, maka itu baik. Maka itu baik. Dianggap sedekah. Seperti itu. Kalau itu tidak diikhlaskan, maka kewajiban anak membayar. Jangan sampai kita meminjam kepada orang tua kita, eh kita tidak mau membayarnya. Bepada siapapun, kita meminjam harus kita niatkan untuk membayar. Karena hal ini telah ditegaskan dalam Islam. Kabar gembira bagi mereka yang berhutang. Karena kebutuhan. Apa kata Rasulullah SAW? Kabar gembiranya. Man akhada dainan, wahwa yuridu an yu'adiyah, a'anahullahu azzawajal. Barang siapa? Yang mengambil hutang. Dan dia bertekad untuk melunaskannya. Mengembalikannya. Maka niscaya Allah akan bantu dia. Akan tolong dia untuk melunasi hutangnya. Itu kuncinya. Sekarang mentang-mentang orang tua kita. Ah, saya ngomongnya hutang. Tapi tidak usah diganti orang tua saya sendiri. Tidak boleh. Tetap kita niatkan itu hutang. Kita niatkan menggantinya. Begitu juga kepada orang lain. Mentang-mentang teman kita atau tetangga kita atau saudara kita. Kita minjam tapi tidak ada niat untuk mengembalikan. Ini kan teman akrab saya. Oh ini kan kerabat saudara saja ini. Kayak gitu. Akhirnya tidak ada niat. Hati-hati. Itu zalim. Menunda-nunda pembayaran hutang saja. Dikatakan zalim kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Matlul ghani'i zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang adalah kezaliman. Bagaimana kalau tidak bayar-bayar? Menunda-nunda saja itu kezaliman. Bagaimana kalau tidak bayar? Hati-hati. Masalah hutang jangan anggap sepele. Orang yang mati syahid saja. Itu dosanya diampuni semua. Kecuali satu. Yaitu masalah hutang. Orang yang mati syahid terhambat masuk surga gara-gara hutangnya. Itu orang yang mati syahid. Orang yang biasa tidak punya hutang. Bagaimana nasibnya? Dalam hadis lain Rasulullah SAW katakan juga. Menggambarkan nasibnya orang yang berhutang tapi tidak dibayar-bayar. Tidak membayar-bayar. Rasulullah SAW katakan. Nafsul mu'min mu'allakun bidaini hatta yukdo. Jiwanya orang beriman itu dia gelantungan antara langit dan bumi. Sampai dilunasi hutangnya. Makanya kalau punya hutang segeralah untuk dibayarkan. Dilunasi. Jangan sampai nunggu kita wafat. Akhirnya apa? Jiwa kita, ruh kita bergelantungan antara langit dan bumi. Tidak naik kepada Allah SWT. Kasian. Makanya lihat Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang meninggal. Dia tanya hal alaihidain. Ini orang punya hutang tidak? Kalau sahabat mengatakan, oh dia punya hutang. Nabi tidak mau nyolatin. Ini sebagai bentuk peringatan kepada para sahabat yang lain. Jangan bermudah-mudahan untuk hutang. Karena saya, Rasulullah SAW tidak akan mau mensolati. Lihatlah. Para sahabat pada takut. Alhamdulillah ada sahabat yang peduli. Abu Qatadah. Ya Rasulullah SAW. Aku yang membayarkan hutangnya ya Rasulullah SAW. Salli alaihi suratlah untuk dia. Karena lihat. Solatnya Nabi itu penting. Doanya mustajab. Di sini para olama mengatakan. Kalau ada orang yang punya hutang. Kemudian wafat belum dibayar. Maka tokoh agama setempat tidak usah menyolatkan. Sebagai bentuk tahdir, peringatan kepada yang lain. Agar jangan bermudah-mudahan untuk berhutang. Walaupun punya hutang, segera dibayarkan. Makanya kata Nabi, Sallu ala ikhwanikum. Sallu ala sahibikum. Solatlah untuk saudara kalian. Kalau aku enggak solat. Itu Rasulullah SAW. Jadi urusan hutang tidak sepele. Jangan bermudah-mudahan mentang-mentang orang tua kita. Mentang-mentang saudara kita. Teman akrab kita. Dan lain sebagainya. Karena akibatnya fatal. Kalau sudah akadnya hutang. Jangan main-main. Dibahas dalam Al-Quran. Sangat jelas. Dan sampai ada namanya ayat hutang. Itu ayat terpanjang di Al-Quran. Ayatul Dain. Ya ayuhaladzina amangu. Iza tadayantum bidainin ila ajalimu sama faktubu. Sampai satu halaman full. Dian cek di Mus'ab. Di surah Al-Baqarah. Itu ayat terpanjang dalam Al-Quran. Bahas apa? Hutang. Dikenal dengan ayat hutang. Jadi jangan bermudah-mudahan. Sekali lagi. Kewajiban orang yang berhutang adalah melunasi. Dan jangan melunanunda. Jangan sampai kebur wafat. Kemudian yang bagi orang yang memberikan hutang. Maka itu kembali kepada orang tersebut. Yaitu boleh untuk memberikan keringanan. Alias misalkan ditunda pembayarannya. Mungkin hari ini belum bisa bayar. Yaudah kasih tenggang lagi waktu. Wainka nadu'usratin fanaziratun ila maisarah. Kata Allah. Kalau orang tersebut kesusahan. Maka silahkan. Berikanlah tanggungan. Berikanlah tanggap waktu lagi. Seperti itu. Dan yang kedua. Boleh juga untuk mengikhlaskan. Tidak usah diganti. Dan itu menjadi sedekah. Bagi orang tersebut. InsyaAllah ta'ala.